Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera Untuk kita semua, kembali jumpa lagi Bersama dengan saya di channel Labi Service Teman-teman Di hadapan saya ini ada sebuah TV polytron led ya Tipenya itu 24 inch Saya gak tau tipenya Karena stikernya ini sudah hilang ya Yang jelas dia ini 24 inch ya Nah, ini dengan kerusakan Teman-teman, TV ini sebenarnya Normal, nyala ya Cuman ada suara yang Sedikit mengganggu di bagian PSU ya Saya akan nyalakan saja Seperti ini kerusakan ya teman-teman Bentar ya Oke teman-teman bisa dengar ya Dan lihat Nah, seperti itu teman-teman Oke TV ini nyala ya Kalau saya start, dia nyala teman-teman Nah, seperti itu ya Ini kondisinya sudah nyala ya Ini Logo polytron sudah ada di bawah ya Nah, itu Tuh ya Cuman suaranya seperti itu teman-teman Ada suara berderik Kita akan Lihat ya Sumber suaranya itu Ini ada di trapo switching ya teman-teman ya Saya dekatkan lagi Posisi standby sekarang ya Kalau saya start Oke Ya Posisi standby ya Saya start Oke Makanya seperti itu teman-teman Oke Saya matikan ya Jadi Gimana ya teman-teman ya Mau dibilang juga Gak berumah salah Tapi berumah salah ya Tapi yang jelas Sangat mengganggu Kalau seperti itu ya teman-teman ya Dari Komplin dari yang punya televisi Seperti itu ya Sebenarnya TV-nya nyala Cuman Kedengarannya tidak enak ya Kalau ada suara seperti itu Tapi katanya Kalau TV-nya dinyalakan Sekitaran satu jam Maka Bunyi di power supply-nya itu Hilang ya Cuman pada saat pertama saja Dia nyalakan Ada bunyi Berderik Di trapo switching ya Seperti itu Oke Kalau begitu Kita akan buka Untuk power supply-nya Teman-teman ya Kita akan cek-cek Terutama Kerusakan seperti ini Biasanya terjadi Di area elko ya Kalau bukan di area elko-nya Ada dua ya Kalau bukan di area elko-nya Yang bermasalah Yaitu di Area trapo switching-nya Oke Kalau begitu Saya akan buka dulu Kita akan cek-cek elko-nya Dengan menggunakan S-meter ya Oke pagi ya Sebelum kita melakukan Pengecekan dengan menggunakan S-meter Lengkau bagusnya Kita melakukan dulu Pengecekan Tegangan di area elko-nya ya Jangan sampai ada yang menyimpan Di elko terbesar Area regulator ya Coba ya Saya cek-cek dulu Apakah ada tegagannya Oke Tidak ada teman-teman ya Ini Ya Area elko terbesar ya Itu Ini ya Oke Kalau begitu teman-teman Kita langsung saja Melakukan Pengecekan dengan menggunakan S-meter ya Kita cek-cek Dulu Untuk elko-nya Sambil kita melihat dulu Area-area solderan juga ya Siapa tahu ada yang kendoran Atau gimana ya Apakah saya nyalakan Lampu penerangan saya Kalau tidak kabur ya Bisa sangat jelas kah Ya Gini aja teman-teman ya Oke Saya ambil S-meter saya ya Kita cek-cek Seperti ini Saya nyalakan dulu S-meter saya Saya colokkan kalistrik Oke Saya on ya Sudah on ya Ini Perhatikan jarum Yang di S-meter saya Kita cek-cek dulu Elko-nya ya Semua elko di RAPSU ya Apakah ada yang bermasalah Bentar Saya perlukan dulu ya Ini aja Oke Kondisi bagus Kondisi bagus Elko terbesar di RAPSU nya ya Kita cari-cari lagi teman-teman Ini ada elko dekat STR ya Oh sorry Dekat MOSFET ya Ini ada dua bici Kita cek disitu Ya normal 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 juga teman-teman Oke Saya rasa sudah tidak ada yang bisa saya cek ya teman-teman Di RAPSU elko nya ada tiga bici ya Ini Satu dua tiga Ini Satu dua tiga Coba ya Bentar saya nyalakan dulu Pemenangan saya Saya kurang jelas Untuk lihatnya ini Solderanya ya Apakah ini yang Pertama salah Oh enggak teman-teman ya Solderanya masih dalam Kondisi bagus juga Oke Coba ya Lanjut saja kita Cek semua ya Ada beberapa-berapa elko nya disini ya Satu dua tiga Empat lima Lama 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 Walaupun itu tidak ada Jarang sekali terjadi Kerusakan seperti itu ya Kita cek elko nya di Area Sekundernya ya Jarang sekali Mengalami kerusakan Trapos Wishing berderik seperti itu Di area Elko di area Sekundernya bermasalah Jarang ya teman-teman ya Tapi enggak apa-apa Kita lakukan cek saja Ya normal Saya rasa normal ya teman-teman ya Karena TV ini nyala ya Enggak ada yang bermasalah Normal Juga normal Ini Ya normal juga Kalau begitu teman-teman Langkah saya selanjutnya adalah Saya harus melakukan pergantian Traposwishing nya ya Traposwishing nya disini Saya lihat dulu Nah ini ya Dia pakai untuk di area Primernya itu Primernya itu Ada berapa kaki ini Satu dua Tiga empat kaki ya Kemudian di area sekundernya Keluar Satu dua Tiga empat Lima enam Enam kaki ya Oke Nah iya teman-teman ya Ini Bisa teman-teman lihat ya Bentar ya Saya fokuskan Ini ada karaban ya Apakah itu penyebabnya ya Tapi so Tidak apa-apa Kita lakukan saja pergantian ya Saya punya stok kada Banyak ya Power supply saya yang Rosal card ya Ini ada dua biji Salah satunya kita akan ambil Untuk traposwishing nya ya Ini ya teman-teman ya Kita lihat dulu nomornya ya Sama kan Ya itu ya D 05 01 FL1 Ini yang cuman beda ya 1644D Yang saya mau gantikan itu 1540D ya Tapi so Sama saja Teman-teman ya Kita akan uji coba Ini ya Oke Saya akan cabut dulu Power Sorry Traposwishing nya ya Ini Oke Nanti saya akan kembali ya Setelah saya melakukan Pergantian traposwishing nya Oke Yang traposwishing nya Saya sudah buka ya Dan saya sudah buka juga Dari Mesin saya tadi ya Ini Nah sekarang saya akan pasang ya Untuk traposwishing yang Bawaan Ini yang tadi ya Oke Saya pindahkan Kita pasang saja Seperti ini Jangan Set Oke Sudah ya Teman-teman ya Nah ini Sisa kita solder saja Lalu kita akan tes ya Oke Sebentar saya akan kembali ya Setelah saya melakukan Penyeloderan Di kaki-kaki Traposwishing nya Oke sudah ya Jadi Biasakan Kalau sudah melakukan Solderan seperti ini Baiknya dicuci dengan Tener ya Supaya Keliatan ya Bersih Dan Kita kocak Kalau Pada saat kita lakukan Solderan Ada jalur yang Sold Kesentuh ya Menyesakan Musisi dengan Tener Seperti ini Teman-teman Ya sudah ya Saya tutup dulu Kita langsung pasang ke unitnya Maaf ya Saya letakkan disini dulu Tapi saya Kita langsung tes dia Lihat dulu Lebih jelas Sebenarnya lagi Apakah ada solderan yang Kesentuh itu gimana Oke aman ya Kita pasang Kita pasang untuk BKD-nya dulu Lalu kita pasang Yang ke mainboard Oke sudah Sudah Ambil Apakah dia mau Masih berderik Setelah kita melakukan Pergantian Trapos Switchingnya Masukkan aja Disini Saya pakai Satu bolt aja Dulu Teman-teman ya Pada saat kita Angkat Nanti panelnya Oh Sepertinya jatuh Oke Coba saya colokan ya Ya Kayaknya sudah Tidak berderik Teman-teman ya Lampu indikator Di power supply Sudah standby Saya coba start dulu Ya sudah start Oke TV-nya sudah nyala Teman-teman Sudah tidak ada Berisik-berisik lagi Suara di power supply Nah ini TV-nya Sudah nyala Nah itu logo Polytron sudah muncul Ya teman-teman Ini ya Oke saya tampilkan Menunya Supaya lebih jelas Lagi Nah itu ya Oke bisa teman-teman Lihat ya Oke Berarti fix Persoalan PSU yang Terderik itu Adanya di Trapo switching ini Teman-teman ya Setelah saya melakukan Pergantian trapo switchingnya Ini Saya ambil dari Power supply Kronosokan saya Seperti ini Dan TV pun Nyala Dekat normal kembali Cukup berangkali ya Demikian dari saya Channel Labus Service Jika teman-teman Ada pertanyaan Di sekitaran Sepetaran perbaikan TV LED Maupun TV tabung Seperti ini Silahkan teman-teman Bertanya di kolom komentar ya Insya Allah dengan sebisa saya Saya akan menjawab pertanyaannya Dan jangan lupa Tetap dukung channel saya Jika teman-teman suka Dengan cara di like Di sub Serta di komen Lebih dan kurangnya Mohon dibahaskan Dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton